Kawasan wisata Rabeng Perpat Permai telah dirintis sejak 3 tahun lalu, dimulai dengan pembuatan kolam budidaya kepiting bakau. Hingga saat ini telah berkembang pesat dengan dibangunnya trek atau jalan setapak dari kayu dan bambu, jembatan kayu dan pondok bagi pengunjung. Guna lebih menarik, Mina Pengunjung juga disediakan spot menarik bagi para pengunjung yang ingin bersuap foto. Para pengunjung yang ingin menikmati hutan bakau bisa menyusuri sungai dengan menyewa perahu yang disediakan. Pengunjung mengaku sangat menikmati keindahan Rabeng Perpat Permai, terlebih lagi jika terdapat berbagai arena permainan yang menarik. Pengunjung pertama ini kayaknya bagus kayaknya. Kalau dibikin kayak ini, mungkin-mungkin disini bisa ramai tiap minggu lah. Ini apa aja yang dilihat disini? Kita ini bukannya melihat api, kita ini pertama kita lihat pandangan ini bakau ini. Posisi-posisi ini kalau dibangun, mungkin lebih menarik. Kayak ini kan baru pertama. Belum gimana gitu. Ditambah permainan gitu. Atau aktivitas apa gitu. Kalau ditambah itu, waduh, mungkin-mungkin pengunjung itu lebih rame. Ini kan baru, masih baru. Mungkin ini baru pembukaan lah. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fata, mengapresiasi kreativitas warga Belinyu dalam mengembangkan wisata bakau. Pemerintah provinsi sangat mendukung upaya pengembangan pariwisata di Bangka Belitung. Penuh. Dan dukungan-dukungannya nyatanya adalah pertama bahwa kegiatan-kegiatan yang digagas oleh para anggota-anggota muda yang ada di kelurahan ini, keluaran Belinyu ini, kelurahan apa? Eh, dukung ini adalah dia bisa berlangsung dengan baik. Kita menghargai setiap usaha dan inisiatif daripada masalah yang ada di kelurahan ini. Oleh karena itu, respon positif yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertama adalah bahwa kita akan men-support terhadap kegiatan-kegiatan ini. Dan supportnya itu ada dalam bentuk sebagaimana saksana pada hari ini, kita lihat bahwa bisa terlaksana dengan baik masyarakat yang menonton tidak kepanasan dan kemudian agar masyarakat tidak jemuh, kemudian dia bisa mendengarkan agungan-agungan musik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara totalitas kelihatannya antara pemerintah provinsi Kabupaten dan kemudian juga tataran kecamatan dan kelurahannya ini adalah sudah bersendiri. Dalam bahasa Belinyu, Rabeng berarti bakau dan perpat merupakan nama dari sungai. Warga berharap pemerintah dapat membantu penyediaan fasilitas penunjang pariwisata seperti akses jalan dan lainnya. Dari Balinyu Kabupaten Bangka, Firman Syah mewartakan. Tidak ada pernah pemikulan, maaf, jangan dijangan ada.